Curahan hati Fujiyanti Utami Putri alias Fuji Santer di Sorok, kalah venue diduga acara lamaran Tarik Halilintar dan alias Masaid Bocor di media sosial. Dari unggahan yang beredar, Fuji terlihat mengeluhkan jumlah hari di bulan Mei yang terkesan lebih lama ketimbang bulan-bulan lain. Bulan Mei, bulan terpanjang dan terpusing deh, tulis Fuji, ditilik dari akun Gossip Lambeturah pada Jumat, 7 Juni 2024. Oleh karena itu, Putri Bumsu Haji Faisal dan Dewi Zuryati tersebut mengutarakan keinginan yang akan dilakukannya untuk menghadapi kejenuhan di bulan Mei. Kayaknya aku butuh fokus ke diri aku sendiri dulu, guys. Memang udah lama sih kayaknya gak self-love, tutur Fujiyanti. Dalam curahan hati tersebut, mantan pacar Tarik Halilintar itu juga mengungkap sejumlah doa dan harapan untuk para penggemarnya. Buat kalian semua juga jangan lupa bahagiakan diri sendiri, ya. Sayang kalian semua, ujar Fuji. Curahan hati adik ipar mendiang Vanessa Angel tersebut menyebar luas ke sejumlah akun Gossip hingga menuai atensi warganet. Sebagian warganet menilai curahan hati Fuji tersebut berkolerasi dengan konsep venue diduga acara lamaran Tarik Halilintar dan aliyah Masaid yang sedang viral. Karena Tarik ngelamar aliyah kali, kata seorang warganet menduga. Ya jelas kalau ditinggal nikah Tarik, komentar warganet lain. Untuk informasi tambahan, venue diduga acara lamaran Tarik Halilintar dan aliyah Masaid bermula dari unggahan Atta Halilintar pada Jumat, 7 Juni 2024. Dalam unggahan tersebut, Atta Halilintar membagikan penampakan ballroom sebuah hotel yang santer dicurigai sebagai lokasi acara lamaran adiknya. Kayak ingat-ingat dulu gitu, ucap Atta Halilintar singkat. Seperti diketahui, acara lamaran Tarik Halilintar dan aliyah Masaid belum diselenggarakan secara formal setelah lamaran informal pada Rabu, 15 Mei 2024, lalu di Thailand, seperti yang kita ketahui penampilan Fuji memakai seragam SD, sekolah dasar, menuai perhatian dari banyak netizen di media sosial. Mereka ramai memuji pemilik nama Fujianti Utami Putri itu karena dinilai masih cocok jadi anak SD. Video Fuji mencoba seragam SD viral di media sosial TikTok usai dibagikan ulang oleh akun LSAFK. Fuji ternyata memakai baju SD karena menghadiri acara nonton bareng, no bar, film, Dilan 1983, WOA ini. Dress code seragam SD sengaja dipilih agar sesuai dengan tema film, Dilan 1983, WOA ini, yang menceritakan tentang masa kecil Dilan saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Fuji tidak sendirian menghadiri acara no bar yang digelar pada Kamis.